Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi aplikasi yang tidak terinstall di hp android kita Nah contoh kasusnya itu seperti ini ya teman ketika saya menginstall apk di file saya Ini malah ada tulisannya aplikasi tidak diinstall karena paket tampaknya tidak valid ya teman Alias apk ini itu tidak bisa kita install di hp kita Nah sebenarnya ya teman untuk masalah ini itu sering kita alami ya teman sebagai pengguna android ya Namun sebenarnya itu ada beberapa penyebab ya teman yang mengalami masalah ini Nah disini saya jelaskan sedikit ya teman apa-apa saja penyebabnya atau faktornya Nah untuk yang masalah pertama ya teman ini biasanya untuk apk ini itu tidak support di hp android kita ya Entah itu android kita itu sudah terlalu lama versinya atau gimana seperti itu Kemudian untuk penyebab kedua ya teman ya itu disini biasanya adalah keamanan hp kita yang tidak mendukung untuk penginstalan aplikasi yang kita install itu di luar aplikasi playstore ya teman Jadi ketika kita install aplikasi dari luar playstore itu tidak bisa seperti itu Nah untuk faktor yang ketiga ya teman disini itu biasanya karena memori internal di hp kita itu penuh ya teman Jadi mau tidak mau disini kita wajib untuk menghabusnya seperti itu Nah langsung aja ya teman disini kita praktekkan ya teman untuk cara mengatasinya Disini untuk yang cara pertama ya teman disini kita cek dulu ya teman untuk aplikasi yang kita ingin install apk nya ya Itu apakah ada aplikasinya yang sudah terinstall di hp kita atau belum Disini saya contohkan yang tadi ya teman di bagian file saya ini untuk apk yang ingin saya install yaitu Venlo apk ya teman Namun disini posisinya yaitu venlo itu sudah ada di hp saya ya teman yang ini Ini itu sudah ada aplikasi venlo Jadi mau tidak mau disini kita wajib untuk men-uninstall terlebih dahulu Aplikasi venlo yang ada di hp kita seperti ini ya teman Seperti itu kemudian silahkan teman install kembali ya teman apk tadi yang tidak bisa kita install seperti itu Seperti biasanya Nah disini bisa ya teman kita install seperti itu Nah apabila dengan cara yang pertama namun tetap tidak bisa kita lanjut ke cara yang kedua ya teman Untuk yang cara kedua ini biasanya itu masalah keamanan dari playstore ya teman Yang tidak mengizinkan untuk kita men-install di luar dari playstore sendiri Yaitu yang namanya play protect ya teman Teman ini adalah bawaan dari playstore sendiri Caranya untuk men-nonaktifkan play protect ini kita buka playstore seperti ini ya teman Seperti itu kita buka playstore Nah disini kita klik saja profile kita yang ada di kanan atas seperti ini Lalu kita buka saja bagian play protect yang ini ya teman seperti itu Disini kita klik saja setting yang ada di kanan atas Kemudian disini silahkan teman men-nonaktifkan saja keduanya ya teman yang ini seperti itu Kita non-nonaktifkan saja seperti ini Kemudian silahkan teman men langsung saja coba install apk nya ya teman yang ada di file managernya Apakah sudah bisa atau belum Karena apabila belum ya teman disini tidak bisa menginstall aplikasi lagi ya Kita lanjut ke cara yang ketiga ya teman Disini untuk yang cara ketiga teman kita bisa coba habis data dari installer paket ya teman Caranya kita buka pengaturan di hp kita seperti ini Lalu disini kita cari saja untuk pengaturan aplikasi ya teman Yang ini aplikasi kita buka saja Nah di pengaturan aplikasi ini kita coba perlihatkan aplikasi sistem ya teman caranya kita klik saja yang ini Seperti itu Ini kita beli saja yang tampilkan aplikasi sistem seperti itu Agar aplikasi sistem itu terlihat ya teman Kemudian kita cari saja disini silahkan teman ketikan saja installer paket Nah yang ini ya teman installer paket kita coba klik saja seperti ini Disini silahkan teman habis datanya ya Kita beli penyimpanan yang ini lalu kita beli habis data yang bawah Ini konfirmasi kita klik saja hapus seperti itu Kemudian silahkan teman coba install lagi ya untuk apk nya apakah sudah bisa atau belum Nah apabila masih belum bisa ya teman kita lanjut ke cara yang keempat Nah untuk yang cara keempat ini ya teman itu biasanya disebabkan oleh penyimpanan internal di hp kita yang penuh ya teman Cara mengeceknya silahkan teman buka saja pengaturan di hp nya lagi ya Kemudian kita pilih saja bagian Perawatan perangkat dan baterai seperti ini kita pilih saja di bagian penyimpanan yang ini ya teman Seperti itu disini silahkan teman coba hapus hapus saja ya untuk sampah yang ada di hp nya Yang ini ya teman disini ada dua sampah yaitu galeri dan kontak Untuk galeri sendiri disini cukup besar ya teman 21GB seperti itu ya Silahkan teman hapus data sehingga untuk penyimpanan internal hp kita itu ada free banyak ya Dan kita bisa menginstal apk kembali Nah apabila dengan cara-cara tersebut ya 4 cara yang sudah saya berikan namun tetap tidak bisa menginstal apk ya teman Ini kita bisa lanjut ke cara yang kelima ya Untuk yang cara kelima ini biasanya ya teman itu disebabkan karena hp kita yang tidak support untuk aplikasinya ya teman Yaitu bisa saja beda versi android nya ya teman yang kita install untuk apk nya Nah untuk caranya sendiri silahkan teman coba install saja untuk aplikasinya itu langsung dari playstore ya teman Biasanya kalau dari playstore sendiri itu sudah versi yang disesuaikan dengan versi android di hp kita seperti itu Oke teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati